Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jihan Fanya Zahra dari SMA 22 Jakarta ingin mempresentasikan tentang Perang Tundano Perang Tundano sendiri adalah perang yang berlangsung antara suku Minahasa dengan pemerintah kolonia Belanda tahun 1808-1809 yang terjadi di Danau Tundano, Semenanjung, Sulawesi Utara walaupun perang ini hanya berlangsung satu tahun tetapi dibagi menjadi dua tahap yang pertama ada Perang Tundano I disebabkan lantaran VOC berusaha memaksa kepada rakyat Minahasa untuk menjual berasnya kepada VOC kenapa VOC memaksa? karena dia sangat membutuhkan berasnya guna melakukan menopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara tetapi permintaan VOC ini ditolak oleh rakyat Minahasa sehingga tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang Minahasa tersebut strategi VOC dalam Perang Tundano yaitu dia membendung sungai yaitu memenuhi sungai dan mengakibatkan pemukiman penduduk banjir sehingga rakyat Minahasa pun gagal panen akibat dari Perang Tundano I ini hasil panen dari rakyat Minahasa tersebut menumpuk sehingga orang Minahasa tersebut memutuskan menjalin kerjasama dengan VOC yang menandai akhir Perang Tundano I kemudian ada Perang Tundano II disebabkan karena kebijakan dari Gubernur Daenles yaitu mengenai upaya memperkuat pertahanan untuk menghalau pasukan Inggris kebijakan tersebut adalah merekrut pasangan pasukan dari kalangan pribumi yaitu suku-suku yang memiliki keberanian berperang seperti suku Madura, Dayak, dan Minahasa oleh karena itu pemerintah Belanda mengumpulkan pemimpin adat atau hukum agar menyediakan pasukan yang dikirim ke Jawa tapi kebijakan ini ditolak oleh rakyat Minahasa karena ia ingin melakukan perawanan terhadap kolonial Belanda dan aktivitas perjuangan ini dipusatkan di Tundano dalam suasana yang makin kritis pemerintah Belanda kembali menyerang dengan membendung sungai perang Tundano II berlangsung cukup lama yaitu tanggal 23 Oktober 1808 dan mulai berakhir bulan Agustus 1809 akhirnya pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 1809 benteng pertahanan muraya milik para perjuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankan para perjuang itu memilih mati daripada menyerah sehingga kekalan rakyat Minahasa dan tanah Minahasa kehilangan kemerdekannya ke tangan India Belanda terima kasih